bisa menghasilkan puluhan juta setiap bulan dengan konten solawat nah ini merupakan sebuah peluang yang cukup baik dan tentunya ini juga bisa bermanfaat bagi banyak orang nah masalahnya banyak orang yang gak ngerti bagaimana caranya dan banyak yang mengira itu merupakan sebuah cara yang sulit tapi ternyata tidak sesulit yang kalian bayangkan yuk kita akan bahas lebih detailnya di video kali ini teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan membahas lagi tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet yang mudah masuk akal dan sudah terbukti menghasilkan ya ini bukan merupakan cara yang instan ini merupakan sebuah cara yang memang wajib kalian tekuni kalian disiplin, konsistensi yang tinggi karena ini merupakan sebuah cara yang realistis dan tentunya bisa kalian jadikan sebagai kerja sampingan atau bahkan bisnis online sekalipun yuk kita akan bahas lebih jelasnya ya teman-teman pertama-tama mungkin kalian sudah pasti banyak tau channel yang namanya Rehan Entertainment ya atau kita akan cari aja deh solawat membawa rezeki nah konten ini merupakan konten yang banyak banget diminati dan tentunya banyak juga pelaku-pelaku untuk membangun channel serupa ya disini ada abian terus kemudian disini juga ada solawat jibril kemudian sekali putar solawat ini hari minggu pagi dan lain sebagainya ya intinya ini merupakan konten yang evergreen konten yang gak lekang oleh jaman dan juga gak lekang oleh waktu selamanya konten solawat ya itu-itu aja gak akan ada solawat-solawat yang dulu terus kemudian direvisi gak ada teman-teman ya jadi kita bikin sekarang bisa kita pakai selama-lamanya itu salah satu keuntungan konten evergreen nah buat yang belum tau konten evergreen itu seperti apa konten evergreen itu adalah konten-konten yang tidak musiman yang artinya masih relevan di berbagai jaman ya teman-teman contoh mungkin sebagai contoh kayak konten tutorial excel itu kan termasuk konten evergreen ya dari dulu sampai sekarang rumus excel itu ya hampir mirip-mirip ya gitu-gitu aja sama juga ayat Al-Quran dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada revisi nah begitu juga dengan solawat saya rasa solawat yang sudah tercipta dari dulu tidak akan mungkin ada revisi atau perubahan-perubahan tentang solawat tersebut teman-teman ya itu adalah contoh yang evergreen nah kalau yang gak evergreen itu apa sih? ya berita-berita yang lagi viral saat ini contoh mungkin Piala Dunia kemarin ya rame-ramenya saat itu aja tapi belum tentu nanti 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan masih akan ada yang nonton konten kalian tersebut nah sekarang tinggal kalian pilih kalian ini tipikal orang yang suka membuat konten evergreen ataukah kalian tipikal orang yang suka membuat konten musiman ya ada plus businessnya lah ya konten evergreen mungkin cenderung pertambahan atau pertumbuhannya itu stabil gitu ya kalau konten-konten yang musiman itu bisa langsung menanjak drastis tergantung kalian suka yang mana tentunya kalau konten yang musiman kalian harus lebih aktif, lebih proaktif lebih banyak update apa-apa saja yang terbaru dan trending saat ini ya oke itu penjelasan singkat tentang konten evergreen itu seperti apa karena ini bersinggungan banget dengan konten yang akan kita bahas yaitu solawat teman-teman ya jadi perlu kalian ketahui cara ini bisa kalian gunakan juga untuk kalian yang pengen bikin murotal ya itu juga bisa mau solawat murotal itu niche-nya masih sama yaitu konten islami teman-teman nah sekarang bagaimana sih cara membuatnya disini saya akan jelaskan beberapa cara namun disini saya juga akan menyampaikan apa saja kendalanya dan juga apa saja resiko-resikonya kenapa kok cara seperti itu boleh dan tidak boleh untuk dilakukan nah mungkin kalian akan melihat seperti ini dan mungkin kalian akan berpendapat tuh audionya dari mana ya suara ngajinya dari mana memang ada beberapa website yang menyediakan murotal menyediakan solawat dan kalian bisa mendownloadnya tapi jika kalian ingin melakukan monetize jika ingin kalian mendapatkan uang dari youtube via jalur google adsense maka kalian tidak bisa melakukan cara yang sama kenapa? padahalkan website tersebut menyediakan secara gratis dan boleh dipakai siapapun balik lagi ke aturan di youtube teman-teman ya jika suara yang kalian gunakan itu sama persis dan ada ratusan mungkin ribuan orang menggunakan website itu dan menggunakan murotal tersebut maka kalian akan kena konten berulang atau konten yang digunakan ulang kenapa? ya isinya sama suaranya sama nadanya sama nah inilah yang tidak bisa kalian lakukan dengan seenaknya seperti itu nah berangkat dari hal tersebut disini saya akan menyarankan kalian untuk menggunakan suara kalian sendiri youtube tidak pernah menuntut kalian untuk mempunyai suara merdu youtube tidak menuntut kalian untuk membuat konten secara profesional bikin konten seadanya asalkan kalian mau berkarya aktif konten youtube pasti akan memandang jauh lebih tinggi dibandingkan kalian-kalian yang melakukan re-upload copy sana-sini dan terus kemudian kalian tanpa melakukan editing apapun nah itu jauh lebih buruk dibandingkan mungkin kalian yang merasa suara kalian tidak merdu atau jelek teman-teman ya jadi disini juga saya kemarin melihat postingan dari mas Imam Januar ya beliau mengatakan youtube tidak membutuhkan kalian untuk menjadi profesional tapi youtube membutuhkan kalian untuk terus kreatif aja untuk membuat konten dan membuat konten-konten tentunya yang memiliki manfaat bagi orang lain ya konten kayak gini memang sudah banyak banget peminatnya konten kayak gini sudah banyak banget yang melakukannya tapi berangkat lagi jika kalian melakukan hal yang sama kalian coba cari sisi unik kalian kalian lebih rajin upload kek kalau kalian mungkin lebih aktif kek dan lain sebagainya jadi disini saya sarankan untuk solawat kayak seperti ini solawat jibril pembuka rezeki dan lain sebagainya kalian lakukan dengan suara kalian sendiri ya gak harus merdu yang penting kalian lakukan dengan suara kalian sendiri itu udah jauh lebih cukup mulai aja dulu sambil mulai kalian sambil belajar ya mungkin kalau misalnya ada kenalan kalian kayak Marbot Masjid gitu ya teman kalian yang jago solawat itu bisa kalian ajak kerjasama mungkin nanti bisa bagi hasil 20% buat dia 80% buat kalian karena kalian yang ngedit yang handle semuanya itu kan juga gak masalah jadi ini bisa kalian jadikan sebagai bisnis atau usaha sampingan kalian teman-teman ya jadi kalian tidak perlu menggunakan waktu kalian sebanyak mungkin tapi kalian bisa kerjasama dengan orang lain agar bisa lebih efisien dan bisa lebih efektif ya tentunya disini kita akan coba ya bagaimana sih caranya membuat konten-konten seperti ini kita disini akan memanfaatkan website yang namanya kanva.com aja ya teman-teman oke kita akan langsung aja masuk ke bagian video terus kemudian disini kita akan pilih youtube video seperti ini ya kita akan create blank aja karena disini kita akan custom semuanya tenang aja ini bukan hal yang sulit tinggal drag and drop saya yakin buat pemula pun pasti bisa melakukannya teman-teman nah disini kita bisa mencari bahan-bahan video apapun contoh disini kita di bagian kiri ada kolom video dan untuk teman-teman yang pengguna hp ya teman-teman bisa install aplikasinya nanti menu-menu yang ada di sebelah kiri ini kalau di hp dia akan ada di bagian bawah teman-teman ya disini kita akan coba deh islami kayak gini ya apakah ada video-video islami? coba ya islam aja nah ini ada ya video-video seperti ini contoh-contoh seperti ini nah kayak gini-gini ya teman-teman ya ini bisa kalian lakukan dan bisa kalian jadikan sebuah konten misal kalian tahan seperti ini oke kalian bikin seperti ini ini adalah video gratisan yang diperbolehkan namun juga kalian perlu banyak editing agar tidak disamai orang-orang lain jadi bikin seunik mungkin lah ya teman-teman kalian bisa pakai pemandangan kek saya rasa di video disini sangat-sangat banyak dan bisa kalian manfaatkan ya nah karena ini mungkin tampilannya seperti ini kalau kalian memang gak serk pakai video orang kalian bisa rekam jalanan kalian bisa rekam langit-langit kalian bisa rekam suasana mau sholat masjid di maghrib, di zuhur orang-orang masuk masjid nah itu bisa kalian rekam menggunakan hp kalian ya itu khusus bagi kalian para pemuja konten original ya teman-teman ya mungkin banyak yang berpikiran konten kayak gini gak bisa dimonet konten kayak gini akan gagal monet dan sebagainya yaudah kalian lakukan aja kalian para pemuja konten original kalian lakukan aja dengan hp kalian itu juga gak masalah jauh lebih baik memang tapi buat yang mungkin keterbatasan melakukan hal itu semua bisa menggunakan cara seperti ini ya teman-teman tapi tentunya kalian juga harus banyak melakukan editing-editing gak bisa kalian tinggal asal tempel udah gak ya kalian potong aja disini mungkin cuma bikin 2 detik lalu kalian cari lagi hal-hal mungkin seperti ini ya sorry di halaman selanjutnya kalian bisa bikin seperti ini kalian bisa zoom seperti ini ya teman-teman nah kalian juga usahakan ambil aja di tengah-tengah nih kalian potong depan potong belakang ambil aja disini juga 3 detikan seperti ini terus kemudian karena kita textnya ini adalah text yang bisa dibaca juga maka teman-teman disini bisa pakai yang namanya element teman-teman pilih aja yang kotak seperti ini terus teman-teman udah deh zoom aja full in biar gambar atau video di belakangnya tertutup rapat lalu teman-teman disini tinggal pilih yang bagian transparasi nah kalian tinggal cari disini ya kalau misalnya ini terlalu terang kalian bisa pilih yang hitam aja seperti ini terus kemudian di bagian transparasinya kalian kurangi seperti ini nah ya akan terlihat gambar yang berbeda perbedaannya seperti ini kalian bisa lihat seperti ini kalau saya geser nah ini nih bedanya seperti ini ya teman-teman ya tuh kalian bisa lihat tuh antara warna sini dan sini kan berbeda ini tujuannya adalah biar kita kalau misalnya untuk menaruh text disini nanti biar tetap terlihat jelas oke sekarang bahannya kita akan balik lagi kita akan cari aja di google solawat dan artinya disini ada 10 bacaan solawat nabi lengkap beserta artinya ya contoh ini sebagai contoh aja ya kalian bisa copy textnya yang ada disini teman-teman ya kalian copy lalu disini di bagian kanva ini kalian tinggal pilih textnya aja lalu kalian klik aja subheading seperti ini kalian tinggal paste kan seperti ini nah ya sudah bisa tercopy paste disini teman-teman nah kalian bisa terapkan disini terus kemudian kalian tinggal susun aja nih teman-teman ya disini ada apa lagi nih oh ternyata ada bacaannya nah ini bisa kalian gunakan juga kalian copy juga sama terus kemudian disini kalian tinggal add heading disini kalian paste kan taruh di bagian bawahnya untuk masalah font dan lain sebagainya kalian bisa atur ya mau pakai leak spartan monsterat klasik dan lain sebagainya itu terserah kalian untuk biar lebih jelas bisa kalian zoom ini juga bisa kalian zoom juga biar lebih jelas teman-teman kayak gini ya kalau misalnya susah dibaca nah kalian bisa zoom seperti ini oke selanjutnya teman-teman tinggal turunkan ini disini lalu teman-teman juga bisa tulis artinya disini juga sudah ada artinya sesungguhnya nah kalian bisa copy aja seperti ini juga lalu teman-teman balik lagi ke kanva tinggal tambahkan textnya ya nah tinggal paste kan seperti ini sudah jadi ya teman-teman menjadi konten seperti ini nah sekarang masalah suara bagaimana bang suara gapang kalau misalnya kalian pengen pakai dua video seperti ini kalian copy aja disini juga ya teman-teman kita akan copy seperti ini kita akan paste kan disini nah kayak gini ya jadi bacaannya sama cuman disini ada beberapa yang harus kalian perhatikan biar gak kelihatan kepotong seperti ini kalian bisa lihat ya contoh nih ya tiba-tiba ada kayak kelihatan kayak kasar perpindahan transisi yang kasar disini kalian tinggal tambahkan transisi pilih aja yang bagian dissolve teman-teman nah selanjutnya disini kalau kalian pengen bagus ya kalian bisa textnya ini kalian bisa bikin animasi nih animate kalian pakai yang mana dari samping kayak gini ataukah ngezoom gini ataukah seperti ini nah terserah kalian usahakan semenarik mungkin sesuai dengan ciri kes kalian masing-masing teman-teman ya oke sekarang kalian tinggal lanjutkan aja solawat lagi solawat lagi solawat lagi ya teman-teman kayak gitu simple tinggal kalian masukkan suara kalian kalian rekam aja suara kalian dari hp kalian sudah cukup ya terus kemudian selanjutnya kalian tinggal pilih upload di bagian menu upload disini di bagian kiri disini kalian tinggal upload aja suara kalian dari sini ya kemudian teman-teman tinggal kalau suaranya udah jadi teman-teman tinggal geser aja taruh di bawah sini udah cukup teman-teman ya selama ini suara kalian asli maka konten seperti ini masih aman teman-teman ya jadi kalau kalian pede menampilkan muka kalian ya gak apa-apa kalian bisa tampilkan muka kalian kecil disini juga gak apa-apa atau kalau kalian mungkin malu di video teman-teman juga bisa pilih frame disini teman-teman frame seperti ini nah buletan disini nah teman-teman bisa nih kalau misalnya gak pede nampil muka di kamera teman-teman bisa taruh foto teman-teman disini ya nah itu boleh atau mungkin kecil aja gak apa-apa kalau kalian gak pede bisa taruh disini ini menunjukkan bahwa ini adalah suara kalian terus kemudian disini teman-teman juga bisa pakai yang namanya audio spectrum ya teman-teman nah ini ada banyak audio spectrum disini teman-teman nah kalian bisa manfaatkan disini kalian mau yang warna kuning boleh kalian taruh di bagian bawahnya sini mau di bagian eh sorry textnya jadi kegeser nih mau taruh di bagian sini ini boleh kalian mau pakai misal yang model-model seperti ini juga boleh nah ya ini juga bisa kalian kombinasikan dengan foto kalian nih misal disini adalah suara mic yang ada suara mic kalian foto kalian kalian taruh disini ini juga boleh teman-teman ya nah seperti ini misalnya misalnya aja foto kalian kecil aja tapi disini menunjukkan kalian yang memiliki identitas dari channel tersebut atau ini adalah suara kalian ya kalian bisa juga pakai suara yang mungkin terlihat modern seperti ini itu juga boleh teman-teman ya jadi kalian bisa manfaatkan semaksimal mungkin apa-apa aja yang ada di kanva ini untuk membuat video kalian menjadi lebih menarik lagi tentunya ini merupakan tambahan-tambahan konten original kalian yang akan menjadi ciri khas kalian sehingga konten seperti ini akan jauh mendapati resiko konten berulang atau konten yang digunakan ulang teman-teman ya semoga ini bisa bermanfaat ya teman-teman jadi sesimpel itu jadi maksimalkan kanva kalian mungkin buat kalian kemarin ada yang komen buat saya pengguna gratisan gak cocok nih pakai kanva kenapa? karena kanva banyak yang berbayarnya enggak juga untuk mendapatkan spektrum seperti ini ini gratis kok teman-teman tuh kalian bisa lihat ya tuh ini gratis yang berbayar itu yang ada gambar makota atau mungkin gambar logo-logo seperti ini tapi saya sarankan sih pakai aja lah disini lalu kalian tinggal klik download memang agak lama prosesnya kenapa? karena dia akan merender semua ini jadi kalian tunggu aja teman-teman ya mungkin buat kalian yang mungkin memori HP-nya gampang penuh ya kalian bisa akses lewat google chrome aja kanva.com bisa juga kalian kerjakan disana gak harus kalian install aplikasinya tapi kalau mau enak sih memang enak di aplikasi ya cuman takutnya memakan memori atau hal lainnya teman-teman ya intinya disini adalah kita usaha buat yang mungkin menilai konten-konten seperti ini merupakan konten-konten yang gak bisa dimonet ya kalian salah besar buktinya sudah banyak channel-channel besar sudah melakukannya dan aman ya mungkin buat yang berpikiran ya itu kan channel besar mereka sudah lebih dulu kalau kita memulainya nanti kita yang akan kena ampasnya yaitu adalah pemikiran orang-orang yang pesimis teman-teman ya kalian belum lakukan belum coba ujung-ujungnya seperti itu banyak yang mengira ini bener-bener saya sedikit miris ya banyak bener-bener orang-orang yang memberikan informasi yang agak misleading teman-teman maksudnya bagaimana misleading maksudnya adalah seperti ini banyak menerima laporan-laporan bahwa konten saya kena dismount konten saya gagal monet konten saya seperti ini saya tidak melakukan kesalahan tapi ternyata orang-orang yang gagal monet itu mereka tidak mengakui kesalahan-kesalahannya atau melakukan kesalahan-kesalahan sepele tapi berakibat fatal saya sering banget kok di kolom komentar bang konten saya kenapa gagal monet ya bang konten saya kok kenapa kena copyright ya bang konten saya kenapa kok kena konten berulang ya padahal katanya dia tidak melakukan kesalahan dan sudah mengikuti arahan-arahan dari video-video yang pernah saya bikin tapi setelah saya cek ternyata ya ini mengejutkan sekali banyak gak cuman 1-2 hampir semua deh yang gagal monet saya cek lah ini kan dia pakai musik dari tiktok ini dia pakai musik dari download di internet padahal sudah sering kali saya ingatkan bahwa jangan gunakan musik kalau memang di youtube ya gunakan yang disediakan di youtube jangan musik yang lain terus ada satu lagi konten-konten tentang berita artis eh dia ngambil videonya video bener-bener full video cuplikan dari konten di vlog artis tersebut nah ini kan menyalahi aturan boleh kalian melakukan hal tersebut tapi jadikan itu sebagai bentuk reaction atau bentuk kalian pembawaan kalian seperti berita ya kalau kalian tinggal comot sana sini pasti akan kena konten berulang karena gak cuman kalian doang yang melakukan hal yang sama teman-teman ya jadi memang ada channel-channel yang melakukan hal tersebut dan bisa dimonet ya karena mereka mungkin ada teknik-teknik editing yang dilakukannya sehingga konten tersebut tidak terdeteksi tapi akan terus tetap memiliki resiko memang kalau memang dibandingkan dengan konten original konten-konten yang memanfaatkan video footage video stock seperti ini tentu masih jauh lebih aman konten original tersebut tapi kembali lagi yang ingin saya ingatkan teman-teman tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama untuk membuat konten original konten original tidak melulu harus merekam dengan kamera hp kalian tidak harus menampilkan wajah kalian tapi konten original itu animasi pun penjelasan tentang gambar slide show text itu juga termasuk konten original yang sedemikian rupa kalian kemas sendiri memang bahannya tidak original yang kalian ciptakan tapi bahan tidak original bukan berarti konten juga tidak menjadi original ya harus bisa dibedakan konten reaction apakah konten original jawabannya original kalau memang ada reaction yang jelas di konten tersebut bukan berarti konten reaction itu konten re-upload dan konten tidak original enggak itu salah kaprah teman-teman jadi saya sangat menyayangkan ya banyak orang-orang yang menganggap konten-konten itu hanya konten original saja yang bisa monet dan bisa menghasilkan uang padahal buktinya banyak yang menurut mereka tidak original pun bahkan sampai sekarang pun masih bisa memberikan penghasilan yang luar biasa ya enggak semua orang kan harus membuat channel tentang tutorial youtube karena itu channel yang paling gampang untuk dibikin tinggal cuap-cuap tinggal ngomong-ngomong doang dan juga tinggal membaca dokumentasi yang sudah lengkap di youtube itu sudah bisa menjadi channel tutorial youtube tapi balik lagi tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama tidak semua orang bisa kita sama ratakan ya kalau si A cocoknya konten seperti ini yaudah biarkan toh misal suatu saat gagal monet atau mungkin kena dismount yaudah tinggal diperbaiki toh penonton setianya sudah dapat toh subscribernya sudah dapat asal tidak menyalai aturan tidak benar-benar re-upload yang barbar tidak melakukan re-upload mentah-mentah maka channelnya pasti akan aman misal dalam sisi reaction kalau misalnya reaction kita enggak bisa loh kena strike pasti orang akan bisa mengajukan banding ini kan konten reaction ada muka kalian besar cuman memang video orang kalian react disitu maka youtube akan mempertimbangkan banding kalian teman-teman ya karena memang di youtube sudah ada kok aturan tentang reaction itu sudah jelas gak mungkin kan youtube melanggar aturan yang dia buat sendiri gitu ya teman-teman ya so caranya cukup simple untuk masalah judul deskripsi dan lain sebagainya kalian bisa lakukan sendiri kalau buisa kalian bikin subtitle di judulnya ya mulai dari judul contoh solawat pembuka rezeki solawat jibril mustajab terus kemudian di deskripsi juga kalian jelaskan solawat jibril itu khasiatnya apa jangan males untuk ngetik jangan males untuk nulis ya teman-teman contoh seperti ini nih bacaan solawat nabi yang pertama yakni solawat ibrahimiyah ini adalah solawat dalam bentuk nah itu kalian jelaskan semua di deskripsi teman-teman jadi setidaknya itu adalah salah satu optimasi seo yang bisa kalian lakukan ya tentunya kalian lakukan pelan-pelan kalian pelajari seo kalian juga pelajari bagaimana cara biar konten kalian ini menjadi lebih bagus lagi udah deh gak usah mikirin trik gak usah mikirin teknik gak usah mikirin cara dapat views dari subscribe gak usah dulu pikirin aja konten percuma kalau kalian bisa mendapatkan rekomendasi youtube kalau konten kalian ini masih belum bisa dipercaya orang konten kalian ini masih apa adanya dan mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki ya percuma aja mendapat rekomendasi atau ujung-ujungnya orang ngeklik video kalian atau mungkin bahkan tidak ngeklik sama sekali dan ini tentunya akan membuat channel kalian kesulitan untuk berkembang teman-teman ya oke semoga video ini bisa bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih